Pemirsa, senang sekali saya, Veronika Muniaga, bisa menjumpai Anda dalam program khusus Berita 1 TV, SuperMentor. Sebuah program yang menampilkan perjalanan hidup dan pemikiran para tokoh, yang tentunya bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan dalam SuperMentor edisi kali ini, kami menampilkan negarawan asal Timor Leste, Sanana Gusmau. Kenegarawanannya menjadi tonggak penting dalam rekonsiliasi hubungan Indonesia-Timor Leste pasca jajak pendapat. Dipandu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, kita simak perjalanan hidup Sanana dan perkenalannya dengan petinggi militer Indonesia hingga akhirnya menjadi presiden pertama Timor Leste. Pemirsa, inilah SuperMentor. Kairala Sanana Gusmau, pemimpin legendaris Timor Leste, memulai karirnya sebagai wartawan dan pemain sepak bola. Saat konflik Timor-Timur, Sanana menjadi geriliawan dan kemudian memimpin Valentil. Ia lalu ditangkap pada tahun 1992 dan ditahan di Jakarta selama 7 tahun. Selama penahanannya, Sanana menjadi sorotan dunia internasional dan kekuatan politiknya di Timor-Timur terus meningkat, terutama menjelang dan sesudah jajak pendapat tahun 1999. Ketika Timor Leste resmi menjadi negara pada 2002, setelah dua tahun dibawa administrasi transisi PBB, Sanana Gusmau terpilih menjadi presiden Timor Leste pertama. Dan pada 2007, ia berganti jabatan dan terpilih menjadi perdana menteri. Pada tahun 2006, krisis politik dan keamanan mengguncang Timor Leste, kepemimpinan Sanana Gusmau menjadi salah satu faktor peredamnya. Sanana Gusmau adalah pemimpin Timor Leste yang paling gencar membina hubungan baik dengan Indonesia. Ia secara khusus mengundang Presiden Megawati ke upacara kemerdekaan Timor Leste bulan Mei 2012. Ia menjalin hubungan erat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste yang bertugas mencari titik terang perlanggaran HAM dan kerusuhan yang terjadi ketika jajak pendapat. Awal 2015, Sanana membuat kejutan dengan turun dari jabatan perdana menteri. Hingga kini, Sanana tetap dicintai rakyatnya dan tetap dihormati di dunia internasional. Sanana meninggalkan jabatan perdana menteri tetap dengan reputasi yang terhormat dan cemerlang. Apa pandangan hidupnya? Apa resep kepemimpinannya? Mari kita dengarkan Kai Rala Sanana Gusmau. Pak Sanana Gusmau, ini Bapak berdiri di sini, duduk di sini dalam suasana yang sangat khusus karena tiga tokoh yang berbicara sebelumnya adalah teman Bapak, Pak Trisno, Pak Habibie dan Pak SBE. Dan Bapak juga cerita yang menakjubkan karena dari musuh menjadi sahabat, dari pemain sepak bola dan wartawan menjadi Presiden, dari anak desa menjadi tokoh internasional itu. Dari muda, Bapak sudah merasa ada yang spesial? Atau mudanya biasa-biasa aja dan kemudian baru menonjol? Sebenarnya, masa ramai jaku, itu sedalah peranunia kedua, sulit sekali. Dan kita, apai jaku, bisa really? Kita punya dream. Kita biasa-biasa saja Dan Ya Kalau ada yang bisa Percaya pada Faith Saya kira Dalam kehidupan saya ini Faith saya itu berubah Berubah Dalam waktu tertentu Saya juga dengar cerita dari Pak Tri Sutrisno waktu itu Panglima Bertemu dengan Pak Sananas setelah Ditangkap dan Pak Tri komentarnya Waktu itu bahwa Bapak Duduk dengan beliau Dengan sangat Hormat tapi juga sangat percaya Diri dan menyampaikan pandangan-pandangan Politik Bapak juga dengan tenang Dan Bisa diceritakan mengenai momen Ketemu Pak Panglima TNI waktu itu Pak Tri Sutrisno Petri masuk Kita Saya gak bisa Menjawab tangan karena Di Borgol Tetapi Cara bagaimana Petri bicara kepada saya Membuat saya juga Merasa Confident Untuk menyampaikan Apa saja yang saya Saya Mikir dan berbuat Dan Waktu Beliau bilang Lepaskan Borgolnya Dan saya di Di Pentris rumah Bila Oh Bila minta untuk Saya merasa Saya bilang Orang ini Orang Menosia Saya Kita adakan Riset Mengenai Bapak Sewaktu ditangkap Di Dili Kalimat pertama Yang keluar dari Bapak Ketika menghadapi Moncong Senjata Waktu itu Kalimat Bapak Adalah Jangan lukai Pemilik rumah ini Jangan lukai Rakyat Saya Sana Nagus Mau Saya yang bertanggung jawab Atas semua ini Itu Menurut saya Suatu Sikap yang Kesatria Honorable Mungkin bisa Tepuk tangan Kalau mendengar Bisa ceritakan Bukan unik Bukan unik Karena Tadi Pak Susilo juga Sudah bilang Seorang pemimpin Harus Bertanggung jawab Atas segalanya Saya gak bisa Keluar dari sana Atau dibawa dari sana Dengan pikiran bahwa Mereka akan menderita Saya Saya catat itu Pak Pada saat Dimana justru Nyawa Bapak Yang terancam Bapak justru memikirkan Nasib dan nyawa Orang lain Jadi itu suatu hal Yang menurut saya Honorable Pemirsa Supermentor Akan kembali Bersama Sana Nagus Mau Yang bercerita tentang Kunci sukses Sebagai pemimpin Selengkapnya Sesaat lagi